Halo guys, apa kabar semuanya teman-teman? Udah lama banget ya aku nganggak konten tentang edukasi dan juga memberikan motivasi dan pengalaman hidup aku ke teman-teman semua Aku pengen minta maaf nih untuk teman-teman semua karena memang untuk di Youtube ini aku agak sedikit jarang untuk membuat videonya jadi aku minta maaf dan doain semoga mood aku makin bagus dan akan banyak video yang aku upload di Youtube ini dan tentunya juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton Nah guys, di beberapa hari yang lalu aku sempat membuat Q&A di Instagram aku jangan lupa nih, kalian harus follow Instagram aku juga dong biar kita bisa sharing di sana terkait tentang edukasi apa sih yang harus aku bagikan ke teman-teman semua tentang HIV ataupun HIV ini dan tentunya ini juga berguna untuk teman-teman semua yang mungkin membutuhkan edukasi ini So, teman-teman semua, salah satu pertanyaan yang akan aku bagikan di video ataupun di vlog kali ini ya itu adalah ya, so sebelum itu tapi jangan lupa di subscribe Youtube channel aku di share juga videonya, di komen juga dan tentunya ini akan menjadi salah satu ilmu baru untuk aku dan juga teman-teman semua apa sih gejala awal yang dirasakan pertama kali positif HIV dan bagaimana cara penerimaan diri jika suatu saat ada yang terkena ataupun positif dari HIV ini sebenarnya teman-teman semua, untuk gejala awal itu beda-beda ya dan bahkan ada yang tanpa gejala loh, kok bisa sih ada yang tanpa gejala gitu nah, inilah yang akan aku bagikan ke teman-teman semua tapi sebelumnya itu, kalian jangan ekspektasi berlebihan dulu kepada aku ya karena aku bukan dokter, aku cuma manusia biasa dan aku juga tidak ada ilmu kesehatan tapi, sepengetahuan aku, udah 10 bulan positif HIV ini banyak banget pengetahuan yang akan aku bagikan ke teman-teman semua oke, terkait tentang gejala awal yang dirasakan pertama kali jika positif HIV itu teman-teman yang harus kalian ketahui yang pertama, setiap orang bergejala HIV itu tidak ada yang sama yang kedua, gejala setiap orang itu tergantung imunnya masing-masing jadi, jangan disamakan gejala yang aku rasakan dan gejala yang teman-teman rasakan karena imun kita beda, teman-teman background kita beda, apa yang kita konsumsi setiap hari beda iklim kita berbeda, dan lingkungan kita juga berbeda jadi, itu sangat mempengaruhi sekali imunitas itu sangat mempengaruhi sekali dan aku akan kasih tau juga, HIV ini adalah virus yang menyerang imunitas nah, makanya nih, jika imunitas kalian itu makin bagus otomatis tidak akan menimbulkan gejala tetapi, kalau imun kalian itu sudah mulai diusik oleh HIV ini itu akan menimbulkan gejala nah, seperti yang aku rasakan yaitu adalah demam, ruam, batuk, sama flu nah, ada 4 kategori yang aku rasakan oke, kita akan bahas satu-satu untuk demam yang pertama demam ini yang aku rasakan yaitu adalah panas seperti demam pada umumnya dan itu 2 hari sembuh ketika aku minum panas yang kedua, flu nah, flu ini sekitar 1 minggu sembuh batuk 1 minggu juga sembuh dan ruam 1 minggu juga sembuh nah, kalau kita tidak peka dengan yang terjadi pada saat itu seandainya jika aku tidak peka dengan yang aku alamin pada saat itu dengan 4 kategori ini aku menganggap bahwa aku sehat-sehat aja gitu karena udah sembuh total dan bahkan orang di luar sana juga menganggap demam 2 hari juga sembuh flu juga sembuh, batuk juga sembuh, dan ruam juga sembuh nah, kenapa kok bisa ini dikatakan sebagai gejala awal yang aku rasakan? karena aku peka dengan diriku sendiri karena aku sadar aku pernah melakukan tindakan bersikop penyebaran HIV sehingga aku mengatakan ini adalah gejala awal yang aku rasakan tapi orang-orang di luar sana itu banyak banget yang menganggap enteng bahwa 4 gejala ini bukan gejala yang HIV gitu karena memang bisa sembuh pada saat itu jadi, yang paling penting yang kalian harus lakukan adalah tes HIV ataupun tes PCT kalian tuh nggak bisa menerka-nerka dengan kondisi kalian pada saat ini padahal kalian pernah melakukan tindakan berisikonya padahal kalian akan tertapar virus ini karena tindakan-tindakan yang kalian lakukan jadi, apapun yang kalian lakukan terkait tentang penyebaran HIV ini wajib banget melakukan tes karena pada dasarnya kes-kes setiap orang itu beda-beda ada yang tanpa gejala, ringan, sedang, berat, atau juga udah akut jadi, kalian mau fase yang mana nih? kalau kalian mau fase yang akut ya udah, nggak usah tes gitu nanti kalian akan tiba-tiba sampai di tahap AIDS itu tuh sangat susah sekali teman-teman tapi, kalau kalian pengen hidup sehat, hidup bahagia kalian boleh melakukan tes walaupun tanpa gejala walaupun nanti hasilnya negatif itu kan syukur, Alhamdulillah tapi, kalaupun hasilnya positif don't worry ada ARV yang akan berfungsi untuk menidorkan virus di tubuh kalian agar kalian bisa hidup sehat tanpa menularkan ke siapapun nah, teman-teman semua mungkin udah terjawab nih gejala awal yang aku rasain ketika aku positif HIV dan yuk datang ke poskesmas terdekat tes di sitinya nggak usah malu nggak usah takut untuk kesehatan kita dan juga untuk kelangsungan hidup kita juga nah, pertanyaan yang kedua dari Q&A ini yaitu adalah bagaimana cara acceptance ataupun penerimaan diri jika suatu saat kalian terkena HIV teman-temanku semua yang perlu kalian ketahui yaitu adalah HIV itu bukan akhir dari segalanya tapi adalah awal dari segalanya yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah percaya diri percaya diri dengan diri kalian sendiri guys karena pada dasarnya kalianlah yang bisa mencintai diri kalian sendiri aku saat ini sudah 10 bulan positif aku sudah mencintai diri aku aku sudah bisa berbagi di sosial media ini dan aku sudah bisa bercerita dengan luas ke teman-teman semua karena apa? karena aku sudah mencintai diri aku nah, bagaimana sih cara mencintai diri sendiri dan percaya diri dengan diri sendiri ketika kalian yakin bahwa kalian itu akan bahagia jadi tergantung pola pikir nih nah, yang harus kalian perbaiki adalah pola pikir dan mindset kalian rubahlah stigma buruk tentang HIV itu dari hal yang negatif ke hal yang positif karena pada dasarnya bahagia itu muncul dari pikiran kita setuju gak? komen di bawah yang kedua yang harus kalian lakukan setelah percaya diri kalian akan mencintai diri kalian sendiri nah, cintai diri kalian dengan sesungguh-sungguhnya karena pada dasarnya kalau bukan kalian yang mencintai diri kalian siapa lagi? kalian berharap dari orang lain tidak akan mungkin guys kalian berharap dari keluarga kalian gak semua juga bisa menerima kalian jadi, awali dari diri sendiri cintai diri kalian dan kalian harus memberikan reward kepada diri kalian telah berjuang dan kuat selama ini emang di awal-awal positif itu rasanya hancur banget aku juga hampir pernah melakukan tapi, alhamdulillah gak jadi guys kalau aku udah kayak gini mungkin kita gak akan bisa bertemu di kesempatan kali ini so, jadi teman-teman semua di awal-awal itu emang berat banget tapi aku mau kasih tips ke kalian enjoy your life jadi kalian harus nikmatin setiap harinya nikmatin ke rumah sakitnya nikmatin berobatnya nikmatin minum ARV-nya lama-kelamaan, sebelum berjalannya waktu semua akan terasa ringan dan mudah dijalanin karena pada dasarnya itu hanya kebiasaan kebiasaan minum obat kebiasaan ke poskesmas kebiasaan hidup sehat dan juga kebiasaan untuk mencintai diri kita sendiri kalau kita sudah bisa membiasakan diri dengan hal tersebut insyaallah guys kita akan mendapatkan hikmah dan hidayah dari Tuhan kita sendiri yang tidak akan pernah kita rasakan sebelumnya yang ketiga jangan lupa berdoa beribadah karena itu kunci kebahagiaan sesungguhnya teman-teman karena pada dasarnya yang memperkita bahagia itu adalah bukan orang lain selain diri kita sendiri adalah Tuhan kita ataupun sang pencipta ketika kita sudah berusaha ketika kita sudah berdoa ketika kita sudah mencinta jadi kita ingatlah teman-teman yang akan kita cari dalam hidupnya adalah kenyamanan kenyamanan yang dirasakan orang dengan HIV yaitu adalah bagaimana dia mencintai diri dia percaya diri dengan dirinya dan kenyamanan setiap hari yang dia lakukan selama dia hidup nah kenyamanan ini munculnya dan datangnya ketika selesai beribadah jadi yuk dekatkan diri kepada sang pencipta apapun kesalahan kita apapun dosa-dosa kita hanya sang penciptalah yang mampu memperhati kita nyaman tenang dan damai yang keempat yaitu adalah kalian harus bisa berdamai dengan masa lalu kalian apapun yang kalian lakukan di masa lalu kalian kecerobohan yang kalian lakukan atau bahkan kalian tidak melakukan dosa sama sekali mungkin terpapar dari suami kalian atau kalian juga menjadi korban pemerkosaan coba berdamai dengan itu semua memaafkan atas semua kesalahan memaafkan semua masa lalu yang terjadi mengikhlaskan diri sabar itu akan membuat kita jauh lebih tenang dan bisa menikmati hidup dengan bahagia so teman-teman semua harus semangat harus sabar harus ikhlas harus cinta dan harus percaya diri dan jangan lupa juga untuk beribadah so teman-teman semua semoga video ini bisa memberikan edukasi semangat hidup perjuangan dan juga tentunya sebagai motivasi kalian untuk terus hidup sehat untuk teman-teman di luar sana yang baru saja positif semangat ya jangan lupa minum ARV nya masih ada aku disini yang setia menemani kalian secara online so teman-teman semua sampai disini dulu vlog hari ini thank you semua for watching and see the next content don't forget to subscribe bye bye